Selain ikan sardinopil kardus alias sarden, makarel juga menjadi salah satu jenis ikan yang banyak dikemas kalengan. Popularitasnya hampir sebanding dengan sarden, bahkan hanya bisa dibilang sedikit lebih mahal. Hmm, kira-kira kenapa ya dan bagaimana proses penangkapan serta pengolahan makarel? Apa yang membedakan dia dari ikan sarden? Yuk, temukan jawabannya dalam video proses kali ini. Kalau kamu masih ingat pembahasan kita di video lalu, kita sudah pernah ngomong panjang lebar soal ikan sarden di video ini. Nah, makarel ini adalah salah satu pesaingnya sarden yang juga banyak dijadikan ikan kalen, dengan harga jual yang jauh lebih tinggi dari ikan sarden. Kalau satuan sarden di pasaran dijual dengan harga 10.000 rupiah sampai 25.000 rupiah, makarel kaleng bisa mencapai harga 15.000 hingga 45.000 rupiah dengan ukuran kaleng yang sama. Hmm, kenapa seperti itu? Karena makarel hidupnya di perairan yang lebih dalam. Mereka mampu menyelam hingga kedalaman 1.000 meter di bawah permukaan laut, sehingga agak sulit untuk ditangkap. Yang paling populasinya terbesar, diketahui lebih banyak menghuni laut Atlantik yang dingin. Yang paling populer adalah Norwegian Makarel atau dikenal juga dengan Makarel Sirip Biru. Kondisi air yang dingin di sana, sangat cocok untuk menunjang pertumbuhan mereka. Bagannya banyak industri yang menangkap ikan di sana, menggunakan puka cincin yang dioperasikan, biasanya oleh dua kapal sekaligus. Dengan jaring sebesar itu, mereka mampu menangkap ikan dalam jumlah ribuan. Yang gak heran, karena Makarel senang berenang secara berkelompok, dan kadang-kadang dapat membentuk kelompok besar ikan lain, seperti tuna. Menggunakan batuan mesin, ikan yang terperangkap pada jaring akan ditarik ke kapal. Pada tahap ini, ikan yang di jaring bersamaan otomatis mempunyai ukuran bervariasi. Kadang bahkan jenisnya pun ada yang berbeda, seperti yang aku sebutkan tadi. Untuk itu perlu dilakukan pemilahan. Ikan-ikan akan disortir berdasarkan ukurannya, yang besar tentu saja dengan yang besar, dan yang kecil bersama dengan yang kecil. Karena Makarel sirip biru, punya kemampuan menaikan suhu daranya, di atas suhu air, dengan aktivitas otot, jadinya Makarel jenis ini bisa tumbuh besar, hingga ukuran dewasanya, mencapai 64 cm. Sangat jauh dengan sarden, yang hanya mampu tumbuh hingga 27 cm. Oh iya, Makarel juga termasuk ikan yang bisa hidup cukup lama, berumur rata-rata sekitar 7 sampai 14 tahun. Dan sekali bereproduksi, betinanya mampu mengeluarkan telur sekitar 100 ribu, hingga 400 ribu butir. Jadi tak heran, kalau jumlah mereka di lautan sangat melimpah, dan jadi buruan predator, termasuk manusia. Setelah berada di tempatnya masing-masing, kepala dan ekor Makarel akan dipisahkan dari tubuhnya. Karena pada sekarang zaman sudah semakin modern, dan teknologi makin canggih, pekerjaan memisahkan bagian tubuh Makarel ini, tidak lagi dilakukan oleh manusia. Tetapi sepenuhnya oleh mesin, yang dilengkapi dengan alat pemotong tajam. Sembari melakukan pemotongan, ikan juga akan disomprotkan air untuk menjamin kebersihannya. Sementara yang masih mengandalkan tenaga manusia, pekerjaannya harus memakai seragam lengkap dengan pelindung kepala seperti ini. Sebelum masuk kerja, tangan mereka juga harus direndam dengan disinfektan. Hmm, benar-benar harus steril ya, Bob Gengs, demi menjaga makanan yang bakal masuk ke perut kamu. Namun, ada yang menarik dari pengolahan Makarel yang ukurannya agak besar. Mereka tidak akan dikalengkan, melainkan dikemas secara berbeda. Tubuhnya itu akan disayat hingga membuka lebar kedua sisinya, dan dihilangkan tulangnya. Lalu Makarel Filat ini dimasukkan pada wadah memanjang, untuk dibekukan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Kebayangkan dinginnya kayak apa. Selanjutnya, Makarel yang sudah menyentuh kayak berpelukan gitu, akan didinginkan lalu membeku, dan akan dipotong-potong lagi hingga muat satu ukuran kotak. Diplastikin dan langsung dikemas untuk didistribusikan. Sementara Makarel yang ukurannya kecil-kecil tadi lain lagi di tempatnya, mereka akan dibawa ke pabrik pengolahan untuk dikalengkan. Pada tahap ini, pengerjaannya dikombinasi dengan mesin dan manual, alias masih memerlukan tangan cekatan manusia. Mulai dari memisahkan kepala ikan, mengeluarkan tulang, hingga proses memasukkan ikan pada kaleng. Biasanya satu kaleng terdiri dari 5 sampai 6 potong, bergantung berat dan ukurannya. Makanya sebelum dimasukkan ke kaleng, ikan juga ditimbang, agar berat tiap kalengnya bisa sama. Itulah kenapa kalau makan sarden, ukuran ikannya pada satu kaleng terlihat sama. Anda yang pernah merahatiin. Baik, selanjutnya jika sudah selesai dengan masalah berat kaleng, maka ikan akan menuju ke proses pemanasan. Kaleng-kaleng yang sudah diisi dengan makarel siap berhadapan dengan mesin uap. Kira-kira pada suhu 90 sampai 120 derajat Celcius, kaleng-kaleng akan dikukus dan diuapi. Fungsinya tentu saja selain untuk mematangkan ikannya, juga berguna untuk menghilangkan mikroorganisme, yang bisa saja membuat ikan tidak tahan lama. Pada proses ini, juga daging makarel menjadi runak dan tentunya empuk, sampai-sampai bisa kamu makan runes enggak bersisah semua bagiannya. Dan setelah proses ini selesai, makarel yang diakini mengandung vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang siap untuk dipasarkan.